Halo teman-teman Dekat Vlog, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya sekeluarga. Untuk pertahal kalinya, akhirnya gue ngebahas sebuah Nissan Patrol. Dan Nissan Patrol yang ada di samping gue, ini adalah Nissan Patrol generasi keempat. Dimana generasi keempat ini, dengan kode Y60, adalah salah satu Nissan Patrol paling legendaris di dunia. Tonton ya ulasannya. Jadi Nissan Patrol itu adalah salah satu model andalan dari Nissan yang lahir di tahun 1950. Itu berarti berbarengan ya sama Toyota Land Cruiser. Dan di generasi keempat Nissan Patrol ini, ini dia berhadapan atau bersaingan langsung dengan Toyota Land Cruiser yang seri 80. Ya, ini adalah rivalnya Land Cruiser VX. Kalau kita ngomongin generasi keempat ini, sebenarnya di Indonesia itu memang sudah banyak juga yang mengetahui kehebatannya untuk off-road. Walaupun populasinya di Indonesia memang sangat jarang ya, kalau kita bandingkan sama Land Cruiser. Tapi kalau misalnya di beberapa negara, kayak misalnya di Australia, Nissan Patrol yang Y60 ini menjadi salah satu favoritnya, bahkan hingga sekarang. Kalau di Australia, ini dikenal dengan Patrol GQ ya, karena itu adalah kode yang diberikan di sana, GQ, untuk Patrol setir kanan. Dan Nissan Patrol GQ ini hingga sekarang menjadi salah satu mobil favorit 4x4 di Australia. Kalau di Indonesia, sebenarnya kekurangannya itu karena emang nggak pernah masuk secara resmi. Dan yang kedua, kita dari dulu udah mindsetnya lebih ke Toyota ya, Land Cruiser. Jadi, hanya sebagian orang yang mengerti atau tahu ya, kehebatan dari Nissan Patrol, terutama yang generasi keempat ini. Kalau ngomongin kisahnya, si generasi keempat Patrol ini persis kayak seri 80 di Land Cruiser teman-teman. Dia itu, walaupun umurannya udah berapa tuh, dia tuh lahir tuh tahun 87, ya berarti udah 30 tahunan ya, ada di dunia. Walaupun umurnya udah 30 tahunan, dia tetap sampai sekarang menjadi salah satu yang terbaik ya. Dianggap orang salah satu yang terbaik, yang legendnya gitu. Persis sama kayak seri 80-nya Land Cruiser. Mau udah ada seri 100, seri 200 tetap. Seri 80 itu dianggap yang badak banget ya. Dan keduanya ini, mereka sama-sama bersaing di era yang sama. Nah, yang kita akan review hari ini, ini adalah sebuah Nissan Patrol Y60 tahun 1993. Ini adalah milik Pak Sambudi Gusdian, Ketua Umum IOF Pusat ya. Dan ini memiliki konsep yaitu untuk off-road ekspedisi. Sebelum kita ngebahas untuk bagian-bagiannya, apa aja yang dimodifikasi, gue sedikit ngasih tauin lagi nih, tentang off-road ekspedisi. Karena sekarang lagi rame off-road yang overland, banyak juga yang agak bingung nih, antara ekspedisi dengan overland bedanya apa. Kita lihat ya dari yang ekspedisi ya. Jadi untuk ekspedisi itu, itu adalah off-road adventure yang dia secara track-nya itu lebih berat. Jadi bukan cuma track-nya lebih berat, biasanya dia waktunya atau durasinya lebih lama. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Dan itu kita ngomongin full off-road ya. Nah, off-road ekspedisi itu modifikasinya memang lebih berat atau lebih ekstrim. Kayak misalnya penggunaan bahan yang lebih besar dan yang tipenya ekstrim. Terus juga kalau teman-teman lihat, kalau di off-road ekspedisi itu jarang yang pakai roof 10. Ya, walaupun ada juga ya. Jarang yang pakai roof 10, lebih roof rack aja. Terus nggak pakai oning. Karena kalau di off-road ekspedisi, itu perjalanannya lebih ekstrim, lebih berat. Kita kalau misalnya taruh kayak misalnya oning di sini. Yang ada itu nanti pada ini ya, pada bonyok semua tuh. Bisa kena ranting dan segala macem. Karena itu dia, kondisinya medannya lebih ekstrim. Terus juga kalau misalnya di off-road ekspedisi ini, untuk kita ngomongin tendanya, dia lebih banyak pakai tenda dom gitu ya, atau tenda velvet. Karena di ekspedisi, kita campingnya itu lebih ke arah untuk istirahat. Karena udah malam, dan besok pagi mesti lanjut off-road lagi. Beda sama overland. Yang dia terlihat lebih fancy, lebih menarik untuk percampingannya. Karena tujuan utama overland salah satunya adalah ya untuk camping ya. Camping, barbeque, beda sama ekspedisi yang emang dia itu exploring daerah. Pindah daerah, pindah daerah, dan medannya berat. Oke, kita langsung lihat aja ya, kita mulai dari depan. Kita mulai dari bagian depan. Yang langsung terlihat adanya bumper custom ya, yang modelnya pipa-pipa, terus ada winch yang ukurannya cukup besar. Ini sekilas seperti Warren M8274, tapi ini sebenarnya adalah keluaran dari Giggle Pin. Ini adalah winch Inggris, di mana winch ini menjadi salah satu winch yang mungkin sekarang dibilang paling sakti juga ya, salah satunya. Dia itu motornya menggunakan dua buah. Biasanya kalau winch yang M8274 itu kan dia single motor, tapi ini double motor. Double motor itu bukan meningkatkan kecepatannya, tapi meningkatkan daya tariknya. Kalau daya tariknya kesannya kayak untuk memikat wanita ya. Daya tariknya yang dia lebih kuat lagi. Terus dia drumnya lebih panjang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan seling yang lebih panjang, itu bisa terakomodir. Sementara kalau pakai seling panjang dengan drum yang kecil, dia yang ada gulungannya terlalu tebal. Sementara, satu hal yang pasti, kalau gulungan winch semakin tebal, kekuatan tariknya itu akan berkurang. Itu dia kenapa lebih baik drumnya itu diperbesar. Seperti di drum Giggle Pin ini. Dia sudah pakai yang model plasma, jadi sudah jauh lebih safe ya, relatif lebih safe. Terus untuk bampernya, ini full pipa semua, dan ini dibikin sendiri di workshopnya Pak Sam, adanya di daerah Malang. Menurut gue sangat menarik, dari mulai pengelasannya, semuanya rapi, terus desainnya, emang kelihatan kayak gede banget gitu ya, tapi sebenarnya secara bobotnya, nggak terlalu berat, kalau kita bandingkan sama model yang bulbar. Begitu lanjut ke samping, kita melihat ada yang namanya sidebar. Sidebar itu langsung tergabung ya, dari bamper depan, nyambung ke footstep. Ini bisa dilepas ya, jadi dia knockdown, jadi sewaktu-waktu emang, pengen dilepas untuk bamper depan, atau bagian footstepnya itu bisa. Ini footstepnya, kan langsung menuju ke sasis ya, nempel ke sasis. Dia sekaligus juga untuk melindungi dari, misalnya ada pohon, atau ada batu, supaya nggak kena langsung, ke bagian body. Terus dari footstep, di sini nyambung lagi, ke sidebar yang bagian belakang, teman-teman. Sidebar di sini, terus ke atas, nyambung ke roof rack, yang sebenarnya, ini sekaligus juga untuk roll cage. Kalau kita ngomongin roll cage di luar, seperti ini, sebenarnya ini ada plus minusnya, teman-teman. Kalau untuk plusnya, atau kelebihannya, karena posisinya di luar, di bagian dalam itu lebih lega ya, nggak ada palang-palang besi yang melintang. Terus kalau ditaruh di luar, itu sekaligus juga untuk melindungi bodi ya. Kita lagi dempetan sama pohon, sama batu, dia semua bisa melindungi bagian bodinya. Karena ya bagian ini ya, yang akan terkena duluan. Bahkan ini sampai bagian belakang, ini untuk bempernya juga dia ke samping sini, untuk melindungi bagian pipi kender belakang ya. Karena ini bagian yang ngerentan juga, kalau lagi off-road, sering terkena. Mau tebing, batu, dan lain-lain. Tapi kalau untuk kekurangannya, kalau ditaruh di luar ini, sebenarnya secara kekuatannya, sedikit lebih berkurang, ketimbang kita taruh di bagian dalam. Karena kalau taruh di bagian dalam, itu bisa lebih dekat ke arah sasis ya. Sementara kalau dari luar gini, dia harus membelok lagi ke dalam. Tapi ya, relatif juga sih ya, kalau kita ngomongin untuk off-road ekspedisi. Karena off-road ekspedisi itu, nggak terlalu kecepatan tinggi, nggak seperti kita lagi balap off-road, atau balap lainnya. Jadi kalau roll cage di luar gini, ini masih dibolehkan. Bahkan banyak yang bikin roll cage di luar. Tapi kalau udah untuk yang full kompetisi, itu roll cage-nya harus pakai yang posisi di dalam. Bagian belakang, untuk ban serepnya, dia menggunakan tire hanger ya. Jadi taruhnya persis di bagian pintu belakang. Karena kalau ekspedisi gini, pakai ukurannya yang gede ya, bannya ya, 35 inch, 37 inch, itu udah otomatis driver dari dalam, dia udah nggak bisa lagi ngeliat ke spion tengah ya. Karena pas dia ngeliat ke belakang, ketutupan loh ban serep. Tapi nggak apa-apa. Kalau ban serep ditaruh di sini, kelebihannya adalah, di bagian dalam itu lebih saving tempat banget ya. Karena nggak ada ban serep gitu. Tapi kalau ditaruh belakang gini ya, kekurangannya, dia agak sedikit menambah untuk departure angle-nya ya. Karena terkadang, masih suka mentok juga sedikit, kalau kena, kayak misalnya ada turunannya yang benar-benar curam. Di bawahnya masih ada winch tambahan, untuk yang belakang, ini mereknya 4 winch, kurang lebih bisa sekitaran 5 ton, untuk bobotnya. Terus juga di samping gue, ini ada tatakan untuk meletakkan jirigen. Ini kalau gue lihat, ukurannya bisa buat bobot 2 jirigen, yang masing-masing 15 liter. Jadi bisa nambah 30 liter, untuk tambahan bensin. Di bagian atasnya, ini ada roof rack teman-teman. Yang gue suka roof rack-nya ini, dia modelnya ceper ya. Jadi nggak ada pager-nya gitu, supaya juga, kelihatannya nggak terlalu tinggi ya. Kalau kelihatannya tinggi juga kayaknya, berkesan body roll-nya bakal terlalu, gede banget. Jadi ini dibikin yang ceper. Terus, karena ini modelnya itu, terintegrasi ya, sama si roll cage-nya, jadi gue sukanya rapih semua, untuk pegangannya. Di bagian depan, bagian samping, ini ada tambahan lampu LED, kalau yang samping itu bisa buat, kalau off-road malam, nyinarin ke bagian, sisi kanan-kiri track, bisa juga pas udah nyampe di base cam, ini buat nerangin, misalnya lagi masak, lagi mau gelar tenda, dan lain-lain. Sementara buat lift jack, itu ditaruhnya, di bagian belakang sini. Sekarang kita ngebahas untuk ban. Jadi kalau di mobil ekspedisi, kayak gue bilang tadi, dia itu biasanya menggunakan ban yang tipe ekstrim ya, seperti di mobil pasam ini, menggunakan, badak ekstrim, ukuran 35 inch. Ini ukuran 35, jadi ukuran yang, paling banyak digunakan, apalagi kalau untuk, ukuran mobil besar gini ya, walaupun sekarang ada juga, yang peserta menggunakan ban 37, kalau lagi, event off-road ekspedisi. Bannya, tipenya ekstrim ini sebenarnya, banyakkan merknya lokal ya, lokal, walaupun merk luar negeri, masih dari, negeri seberang ya, negeri tetangga. Dan kalau yang tipe ekstrim gini, emang kebanyakan, yang membuat itu, negara-negara yang emang, off-roadnya tuh, utamanya lumpur ya. Jadi kalau negara kayak Amerika gitu, dia malah jarang, ngebikin ban yang tipe ekstrim. Nah, ini untuk bannya, sementara untuk velgnya, ini ternyata ada elemen Toyota di sini. Ini adalah velg Land Cruiser VX, seri 80, tapi udah di custom, yaitu dibuatkan ring, untuk dijadikan velg bitlock. Jadi kalau udah bitlock gini enak ya, kita mau pakai tekanan anginnya, 15 PSI ke bawah, itu dia nggak akan ngelepas ya, si ban ini dari velg. Sekarang kita ngomongin untuk kaki-kakinya nih. Jadi suspensi, dan juga drivetrain-nya, atau bagian kaki-kaki di mobil ini, itu ternyata masih menggunakan, bawaan dari Nissan Patrol. Kalau kebanyakan ekspedisi, orang pada ganti Land Cruiser ya, seri 80, dan temen-temennya, sementara di Patrol ini, sebenarnya tetap menggunakan, guardan Patrol itu, juga udah lebih dari cukup. Bahkan, di beberapa negara lain ya, kayak gue bilang tadi, misalnya di Australia, Mereka sebagian beranggapan, Nissan Patrol ini, gardannya ini lebih kuat nih, daripada Land Cruiser. Tapi memang kalau di Indonesia, karena ini jarang, kita nyari partsnya juga susah, ya pada akhirnya, pilihan terbaik tetap Land Cruiser ya, karena nggak susah untuk parts, dan barang-barang aftermarketnya. Tapi, kalau misalnya di mobil ini, tetap mempertahankan, gardan asli Patrol, menurut gue ini adalah pilihan yang bijak sih, dan tepat. Jadi, masih pakai gardan aslinya, dia sistemnya itu sama kayak VX, depannya itu 3-link, jadi pakai radius arm, terus untuk suspensinya, dia udah di lift up, dia pakai kitnya, bawaan dari, old man emu ya, bawaan omeh, untuk coil springnya, dan juga untuk shock breakernya. Sementara, buat bagian yang belakang, ini juga sama, tetap pakai gardan, bawaan Patrol, dia sistem suspensinya itu, 5-link ya, tetap pertahanin, sistem suspensi 5-linknya, dan untuk shocknya, dan pairnya, sama, pakai all man emu juga. Bedanya nih, kalau yang belakang, gue lihat ada tambahan bump stopnya ya, pakai bump stop keluaran dari, provender. Sementara, untuk final gearnya, ini juga udah diganti pastinya, karena pakai ban 35, bobot berat buat ekspedisi, jadi ini final gearnya, dikasihin 488. Sementara, ini juga gardannya, nggak dibiarin open aja ya, diferensialnya ya, jadi baik yang belakang, maupun depan, itu udah pakai, airbr locker. Sekarang kita lihat, bagian dalamnya ya, kita mulai dari bagian belakang. Oke, gampang bukanya, tire hangernya, oh iya, dia modelnya, burn down ya, jadi persis, di era yang sama, kayak di line cruiser, yang 80, ada burn down yang 80, ini burn down, di Y60 ya, atau gerasi keempat, patrol. oke, nah, ini dalamnya, buat segala macam, bawa barang, komparmennya itu, dibagi dua, atas bawah, standar, kayak biasa, bagian bawah, untuk yang berat-berat, spare part, bisa taruh bawah, atau, kebutuhan buat, camping yang berat-berat, bawah, yang sedeng-sedeng, atau ringan di atas, tapi biasanya, yang ringan banget tuh, bisa di atas ya, di roof rack. ini ada meja lipat, terus ini juga ada kompresor, kompresor angin nih, keluaran T-Max, terus habis gitu, dia tetap dipakein, ini sebenarnya bukan, roll cage yang emang ini ya, utama, utamanya itu di luar, yang ini lebih buat, pegangan ke, tray tengah ini, ini juga bisa dilepas, sama, buat cargo barrier, atau yang, pagar-pagar ini, ini jadi persyaratan wajib ya, dimana kalau misalnya kita off-road, mau ekspedisi atau enggak, cargo barrier ini wajib, untuk memisahkan, ruangan barang, sama, ruangan orang, jadi kalau misalnya lagi, mobil turunan gitu apa, barang-barang gak ada yang, kepentang sampai ke depan. Assalamualaikum, kita belum di depan teman-teman, kita ke jog tengah dulu ya, di jog tengah, ini kenapa masih ada jog, karena emang, kalau ekspedisi itu, kita, bisa bawa kru tambahan ya, jadi misalnya, tambahan untuk mekanik, itu bisa di belakang. Terus ini yang menarik teman-teman, ini ada helm, ada beberapa, ini helmnya sebenarnya, bukan helm untuk kompetisi ya, ini kayak helm-helm sepeda gitu, dia helm itu sebenarnya berfungsi, jadi kalau kita lagi, off-road ekspedisi, walaupun dia bukan kompetisi, tapi ada beberapa bagian, yang peserta itu, diwajibkan atau disarankan, menggunakan helm, baik yang nyetir, atau yang di luar ya, kru-nya, misalnya ada yang, obstacle yang berbahaya gitu, disarankan pakai, ini pakai helm ini, jadi emang, bukan untuk balapan ya, tapi untuk, tambahan safety, pas, kita ketemu, halang rintang yang berbahaya. Oke, kita ke depan sekarang. Dan begitu ke bagian depan, baru deh, kerasa deh, nikmatnya sebuah Nissan Patrol, di generasi yang sama, kayak di Land Cruiser seri 80, emang, desain dashboardnya patrolnya tergolong, tua banget ya, ngotak, tapi sebenarnya gue malah suka banget ya, dari mulai untuk, indikator di bagian depan sini, terus juga untuk, panel-panel AC, semuanya, gue suka banget. Udah masuk ke tahun 90-an, tapi, klasik-klasik 80-annya itu, masih, tetap kental. Beberapa bagian yang tetap ada, jadi ciri khas di mobil-mobil 4x4, kayak ada pegangan, di sebelah kirinya, ini tetap ada. Nah, ngomong-ngomong, patrol ini dia pakai transmisi manual, teman-teman. Dia 5-speed, dan untuk transfer case-nya, itu dia part-time ya, dia 2H, 4H, terus kita pencet ke belakang, itu jadi 4L. Tengahnya, konsol box-nya juga, lebar ya. Di sini, konsol box-nya dia sudah dimodif, jadi ada, untuk urusan loker, mengaktifinnya di sini, untuk mengaktifin, untuk sling, winch-nya, mengoperasikannya juga di sini, tarik ulurnya, winch depan, winch belakang, itu di sini. Terus, bagian sini, gue suka panelnya juga rapi, dia untuk urusan lampu, semua, segala macam, mengaktifinnya di sini. Terus, untuk jog-nya, ini, tetap dia ada tambahan, 4 titiknya ya. Safety memang selalu diutamakan. Emang bukan mobil balap, tapi, kita pun yang tidak balap, kadang-kadang off-road, ketemu, medan yang cukup ekstrim, di mana, lebih baik pakai seatbelt 4 titik. Walaupun, kita lagi tidak balap. Sekarang, kita bahas untuk mesinnya. Jadi, di patrol ini, tetap menggunakan, mesin bawaannya teman-teman, yaitu, TD42. Diesel, 6 cilinder, 4200 cc, dan non-turbo. Tenaganya sekitar, 113 HP, dengan torsi, 264 Nm. Sebenarnya, tidak terlalu besar, tapi, memang, mesin ini, diciptakan, lebih untuk kerja ya. Kalau di Land Cruiser, ini, temannya itu, sama 1 HZ. Dia kurang lebih, hampir sama, untuk spesifikasinya, walaupun, power-nya di 1 HZ, sedikit lebih besar, dan, sedikit lebih badak juga, ketimbang di, TD42 ini. Yang di mobil pasam, ini, mesin TD42-nya, semua relatif standar, hanya, di segerin saja, untuk internalnya, paling modifikasinya itu, untuk alternator. Jadi, alternatornya, yang bawaannya tetap dipakai, tapi, ada tambahan alternator, 140 Amper, di bagian atasnya. Karena, supply listriknya kan besar ya, dari winds, yang dual motor, terus juga, untuk kebutuhan winds belakang, aksesoris yang lain. Jadi, memang, biasanya, kalau di ekspedisi itu, mobil-mobilnya pakai, dual alternator, atau, satu alternator besar ya, biasanya di atas, 200 Amper. Oke, teman-teman, langsung saja, kita akan, nyobain, Nissan Patrol ini. Gue akan sedikit, mengawatiin, daerah di, pagedangan yang, jarang juga nih, gue lewatin. Oke, langsung saja, kita lewati. Bismillah. Sudah masuk low, kompresor, air bay-nya, sudah gue nyalain, untuk, aktifkan, loker belakang ya. Kalau loker depan, sudah gue aktifkan. Itu kalau emang benar-benar perlu saja ya, karena, loker depan tidak boleh, di aktifkan setiap saat. Oke, biskira. Oke. Wah, udah lama banget, gak main di pagedangan, di daerah sini, hutan bambu, buat mobil gede, agak lumayan menantang nih, soalnya sempit banget, banyak ceruk-ceruk sempitnya. Taklan. Tangan juga main di sini. Oke, ceruknya agak sempit lagi nih, kayaknya di depannya. Kita tuh, Bismillah. Aman overhang-nya. Hahaha. - selamat menikmati 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 selamat menikmati